Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkan nama saya Edi Kurniawan Dari Iswan Dari Teknik Elektro Angkatan Dari 2018 Dari Teknik Elektro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di sini saya akan menjelaskan Tugas 1 Kecerdasan buatan Yang seperti ini soalnya Kita langsung masuk saja ke produknya Kita coba buktikan Kita lupa makan itu Kemudian Pakai W Anas itu adalah seorang WI Terus Dan berapa umurnya Umurnya Anas yang sekarang adalah 50 tahun Dan apakah Anas Ketika sudah jadi penis Dapat pensiun atau tidak Atau masih bisa dapat bekerja Dan jatuh fals Berarti Anas belum bisa pensiun Di umurnya sekarang Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan coba menyelesaikan tugas nomor 2 Yang mana itu kita memiliki sebuah bangan Yang bentuk awalnya itu adalah cinematic network Dan di sini kita disuruh untuk merubahnya menjadi dalam frame Di sini kita memiliki bentuk cinematic network example Salah satunya kita mulai dari kucing Kucing merupakan Salah satu Dan merupakan mamalia Dan Dari kucing itu Ada Memiliki dua buah macam kucing Yaitu garfield dan silver store Itu merupakan salah satu dari kucing Bagian dari kucing Dan kucing adalah makan Makanan kucing Anjing merupakan bagian dari mamalia Dan kucing dan anjing merupakan Hewan peliharaan Selain kucing dan anjing Ada juga Kanari Yang merupakan Hewan peliharaan juga Kanari merupakan salah satu Dari burung Burung yaitu mamalia Burung yaitu hewan Dan mamalia memiliki ekor Dan burung juga memiliki ekor Dari burung itu Ada terdapat dua macam jenis burung Yaitu kanari dan pingwin Dari kanari itu Ada jenisnya Tweety Dan pingwin adalah opus Dan pingwin adalah salah satu burung Yang terbuka terbang Oke Disinilah bentuk Bagian cinematic networknya Kemudian Untuk bentuk Untuk frame Ada yang list Yaitu dimana Yang pertama Garfield Adalah kucing Dia makan lasagna Kedua Silverstone Adalah kucing juga Kucing Subclass dari anjing Dan juga Kucing makan-makan kucing Hewan peliharaan Subclassnya itu adalah Anjing Kucing dan burung Anjing subclassnya adalah Mamalia Mamalia Subclassnya adalah Animal Atau binatang Memiliki bagian ekor Tweety Yaitu Salah satu dari kanari Opus Adalah pingwin Dan pingwin tidak bisa terbang Dan pingwin tidak bisa terbang Kesembilan kanari Subclassnya adalah burung Sepuluh pingwin Subclassnya adalah burung Burung Subclassnya adalah Hewan Memiliki bagian Ekor Sayap Dan bulu Memakan Biji-bijian Dan bisa terbang Ini adalah bentuk Frameless Untuk bentuk bagannya Seperti ini Nah Mungkin agak lebih simple Dibanding yang Cinematic networknya tadi Disini Anjing Kucing Dan kanari Adalah binatang Liharaan Dan Kemudian Kucing Kucing memiliki Dua jenis Yaitu Garfield dan Silverstone Merupakan Jenis dari kucing Dan anjing Adalah mamalia Kucing juga adalah mamalia Kanari Merupakan Burung Dan selain kanari Ada juga jenis burung Yaitu pingwin Yaitu tidak bisa terbang Kemudian semuanya itu Adalah Bagian dari Hewan Ini adalah bentuk Simple dari bagannya Dari bentuk frame Oke Sekian Mungkin Saya juga punya keasalan Bagilah Dari kata-kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Jadi saya disini Ingin mengerjakan Tugas nomor tiga Dimana tugas ini Yaitu adalah Mengubah Dari semanting Network Eh dari frame Menjadi semantik Network Jadi kita Langsung saja kita bahas Jadi disini Di frame Menjadi semantik Network ini Ada beberapa data Yang pertama Yaitu burung Dimana burung ini Yaitu bisa terbang Kemudian memiliki Bulu Dan memiliki warna Nah memiliki warna itu Ada dua kemungkinan Yaitu ada burung Kenari Dan burung gagak Dimana Petkenaris Dan ravens Yaitu dimana Petkenaris itu Berwarna kuning Dan ravens Seto atau gagak Itu berwarna hitam Kemudian di kenari Itu ada dua lagi Yaitu ada Tweety dan Chippy Yaitu namanya Ada Tweety dan Chippy Dimana Tweety ini Pemiliknya adalah John Sedangkan Chippy Yaitu pemiliknya adalah Mary Kemudian di ravens Itu atau gagak Memiliki pemilik Yang namanya Edgar Dimana Edgar Ini adalah pemilik Dari gagak itu sendiri Kemudian di Chippy sendiri Itu memiliki Dokter hewannya Yaitu namanya Sally Dimana Sally Mary dan John Ini adalah termasuk Kedalam jenis orang Atau manusia Lanjut Kita masuk Kedalam Bentuk penyelesaiannya Mengubah dari frame Kemudian jadi Semantic network Oke Disini bisa dilihat Disini ada Bird Bird sini sendiri Yaitu artinya Burung Dimana burung ini Memiliki Bulu Dan membisa terbang Kemudian burung ini Termasuk dari Hewan peliharaan Dimana hewan peliharaan ini Termasuk Yaitu adalah burung Nah hewan peliharaan itu Sendiri itu Ada kenaris Karena kenaris ini Adalah hewan peliharaan Nah kenaris sendiri Itu memiliki Warna kuning Warna kuning Dan memiliki Sejenis yaitu Ada Chipsy Dan Nutwitty Kemudian Ravens Yang disini Burung itu Ada berwarna hitam Dan pemiliknya Namanya Edgar Nama pemiliknya Nama sejenisnya Atau nama burungnya Itu adalah Edgar Kemudian Kenaris ini Dan Kenaris ini Twitty dan Chippy Itu memiliki Pemilik Dimana pemiliknya Yaitu ada Mary dan John Dimana Chippy ini Memiliki dokter hewan Yang bernama Sally Nah Sally ini Termasuk dokter hewan Dimana dokter hewan itu Termasuk dalam manusia John dan Mary pun Termasuk dalam manusia Seperti itu Jadi bisa dilihat sendiri Alur bagannya Seperti ini Atau semantik Networknya Seperti ini Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!